Intro Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Salam sukacita, salam sehat Saat ini mari kita siapkan hati dan keinginan kita Untuk merenungkan kebenaran dan keuntungan Dari seri penungguan harian Menjadi putra dan putri Bisik doa waktu pagi Dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi Agar hatimu senang Mari kita berdoa Bapak di sorga kami membutuhkan kuasa roh kudusmu Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini Penuh hati kami dengan sukacita Agar firman kebenaran yang akan kami renungkan Boleh makan tempat dalam hati dan pikiran kami Berfirmanlah Tuhan kami siap mendengarkannya Dalam nama Yesus Amin Judul renungan kita hari ini ialah Kita adalah ranting Ayat inti Yohanes 15 ayat yang kelima Firman Tuhan berkata Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbawa banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Saudaraku Kita tidak memiliki apa-apa Dan kita bukan apa-apa Kecuali menerima kebajikan dari Yesus Kristus Sampai hati kita diserahkan tanpa syarat kepada Tuhan Agen manusia tidak akan tinggal di pokok anggur yang benar Dan tidak dapat berkembang pada pokok anggur itu Dan menghasilkan banyak buah Tuhan tidak akan membuat kompromi sedikit pun dengan dosa Jika dia bisa melakukan ini Kristus tidak perlu datang ke dunia kita untuk menderita dan mati Tidak ada pertobatan yang murni Yang tidak mengubah karakter dan perilaku orang-orang yang menerima kebenaran Kebenaran bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa Profesi kita tidak berharga kecuali kita tinggal di dalam Kristus Karena kita tidak dapat menjadi ranting yang hidup Kecuali kualitas-kualitas vital dari pokok anggur berlimpah di dalam kita Dalam orang Kristen sejati Karakteristik Tuhannya akan muncul Dan ketika kita mencerminkan rahmat Kristus dalam kehidupan dan karakter kita Bapak mengasihi kita sebagaimana dia mengasihi putranya Ketika syarat ini dipenuhi Mereka yang mengaku percaya kepada kebenaran saat ini Akan melihat gereja yang makmur Karena para anggotanya tidak akan hidup untuk diri mereka sendiri Tetapi bagi dia yang mati untuk mereka Dan mereka akan menjadi ranting-ranting Akar pohon yang hidup yang berkembang Akar pohon memiliki tugas ganda untuk diisi Yaitu harus berpegang kuat ke bumi Sementara ia mengambil sentri makanan yang diinginkan Demikian pula dengan orang Kristen Ketika persatunya dengan Kristus Stok utama terpenuhi Ketika dia memakannya Arus kekuatan spiritual diberikan kepadanya Bisakah daun dari satu dahan seperti itu layu? Tidak Selama Jio mencapai Kristus Hanya ada sedikit bahaya bahwa dia akan layu Terkulai dan membesuk Godaan yang mungkin datang seperti badai Tidak akan mencabutnya Orang Kristen sejati membuat motif untuk perbuatannya Dari kasihnya yang mendalam kepada penembusnya Kasih sayang kepada Tuhannya Adalah benar dan suci Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini Mari berdoa Bapak di sorga syukur kami angkat Untuk penyertaan yang sempurna bagi kami Sehingga saat ini kami masih memiliki waktu Untuk merenungkan kebenaran firmanmu Firman ini kiranya boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami Dan kami benar-benar boleh menghasilkan buah-buah yang indah bagi karyanya surga Karena benar kami akan terhubung terus dengan pusat dari kehidupan Yaitu Yesus sendiri Tolonglah kami Agar ketika kami berkarya bagimu hari ini Kami boleh memperoleh sukses surga Jaga dan lindungi kami Hindarkan dari Covid-19 Hindarkan dari sakit penyakit marah bahaya yang mudah berlaku bagi kami Apa yang kami capai hari ini kami percaya Itu semua adalah kasih karunia Tuhan Karena itu Tuhan Engkau tak berkati umat-umat Tuhan Anak-anak yang sedang bergumul Berikan terus kekuatan iman lagi mereka Jadikan mereka anak Tuhan yang terus Bangkit menjadi pemenang Sekalipun berbagai macam tantangan hidup Datang menimpa kami Kami hanya mengandalkan Engkau Dan menerahkan kabarnya kepada-Mu Menyerahkan semua rencana kami Hanya dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami Amin Tuhan jawab doa pagi Dan jawab hari siang Jawab doa malam sunyi Agar hatimu selamat Mungkin Yesus datang pagi Ataupun hari siang Mungkin datang malam sunyi Biar hatimu selamat Mungkin datang malam sunyi Biar hatimu selamat menikmati Biar hatimu selamat menikmati Biar hatimu selamat menikmati Terima kasih.